Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Jadi materi ini penting sekali menurut saya Dan sangat-sangat Dasar sekali yang harus Menjadi action plan Bagi teman-teman Semua para member Rahasia magnet riski Oke Bapak Ibu Judulnya ya Sekali lagi saya ulangi Judulnya adalah Merawat terumbu karang Oke Bapak Ibu Sebelum saya jelaskan terumbu karangnya Saya mau tanya Ya begini Rezeki Allah itu Selalu Dititik Bapak Ibu Allah itu gak mungkin Kasihin rezeki Ya Dengan Zatnya Sendiri Tidak mungkin ya Pasti Allah titikkan Rezeki Ya Dalam materi paradox of candy Saya sampaikan bahwa Rezeki itu dibawa oleh Malaikat Mikail Dari langit Rezeki dibawa Lalu kemudian Malaikat Mikail Memberikannya Kepada kita Tapi Memberikannya kepada kita Kalau kemarin Analoginya Bungkus permen ya Bapak Ibu ya Di paradox of candy Nah tapi Bungkusnya ini Seperti apa Ya Kemarin kita bahas Bahwa bungkus itu Sesuatu yang kita gak suka Dan seterusnya Nah Cuma Bapak Ibu Faktanya bahwa Rezeki Allah Dititip Ya Rezeki Allah Dari Malaikat Mikail Lalu dititip Nah Dititipnya Dimana Inilah Yang penting bagi kita Ya Kenapa Karena Kalau kita gak tahu Dititipnya Dimana Maka kita gak tahu Bagaimana cara Ngambilnya Bapak Ibu Ya Contoh gini Bapak Ibu Allah Kasih rezeki Untuk Jerapah Itu Di pucuk-pucuk pohon Ya Di pucuk pohon Yang paling tinggi Disitulah Allah Titip rezeki Untuk jerapah Untuk monyet Bapak Ibu Untuk monyet Allah Titip Rezekinya Di Pohon Pisang Ya Itu Allah Titip Rezekinya Di sana Atau juga Kacang-kacangan Dan seterusnya Itulah Allah Titip rezeki Tapi Secara umumnya Ya Di Pohon Pisang Allah Titip Rezeki Untuk ikan Yang ada di laut Dimana Di Terumbu Karang Ya Makanya ini materinya Saya kasih judul Merawat Terumbu Karang Maka Hewan-hewan ini Cerdas Bapak Ibu Mereka memiliki Insting Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan pada mereka Kalau Anda Tanya Anda Bisa berbicara Seperti Nabi Sulaiman Gitu ya Kalau tanya kepada Jerapah Hei jerapah Dimana rezeki Kamu dititip Pasti Dia bisa jawab Dimana Di pusep pohon Kalau tanya kepada Monyet Hei monyet Rezeki kamu dimana Di Pohon pisang Begitu Ya Kalau ditanya kepada Ikan Wahai ikan Kamu rezekinya Dimana Rezeki saya Adanya di Terumbu Karang Maka Ikan-ikan ini Dan hewan-hewan ini Cerdas Bapak Ibu Mereka merawat Tempat dimana Rezeki mereka Berada Kalau ada Jerapah Yang ngancurin Pucuk pohon Ini namanya Jerapah yang Tidak cerdas Bapak Ibu ya Kalau ada Monyet Yang ngancurin Pohon pisang Berarti Monyetnya Tidak cerdas Dan tidak mungkin Itu terjadi Kalau seandainya Ada Ikan yang Menghancurkan Terumbu Karang Ini namanya Ikan yang Tidak cerdas Kenapa mereka Cerdas Karena Mereka semua Mengerti Dimana Letak Rezeki Mereka Dimana Allah Titikan Rezeki Untuk Mereka Nah Sekarang Unik Bapak Ibu ya Saya mau tanya pada Bapak Ibu ya Saya mau tanya Sama Bapak Ibu Bapak Ibu Rezeki Bapak Ibu Dititip Gimana Ada yang bisa jawab Ya Rezeki Ibu Dan Bapak Dititipnya Dimana Kan Allah Titip Rezeki Nah sekarang Saya mau tanya nih Rezeki Bapak Ibu Dititip Dimana Uniknya Bapak Ibu Sebagian besar Yang saya tanya Tentang Pertanyaan ini Banyak yang Gak bisa jawab Loh Bapak Ibu Ketika saya tanya Dimana Dititip Rezekinya Bapak Ibu Mereka akan bilang Oh ya Di muka bumi Ya dimananya Pas dimananya Bingung Terlalu luas Bumi ini Karena gak fokus Akhirnya Rezeki Gak dateng Bapak Ibu Karena gak kenal Dimana Dititip Rezekinya Gitu Ya Kemudian ada yang bilang Oh rezeki Dititip Di Mana-mana Ya makin gak jelas lagi Gitu ya Rezeki Dititip Di Proyek Gitu ya Ya Kalau Apa namanya Akhirnya dia kejarnya proyek Padahal Ya Bukan disitu tempatnya Makanya orang-orang yang ngejar proyek Ngejar yang lain-lain Akhirnya Yang terjadi adalah Mereka tidak mendapatkan Rezekinya Kenapa? Karena bukan disitu Rezeki itu Ya Ayo Bapak Ibu Dimana? Ya Oke Saya jawab Bapak Ibu ya Rezeki Allah Dititip Di Kemuliaan Dan Kebahagiaan Orang lain Itu Jadi rezeki manusia Manusia Dititip Rezekinya Dimana? Manusia Dititip Rezekinya Di Kemuliaan Dan Kebahagiaan Orang lain Gitu Bapak Ibu Ya Saya jelaskan Contoh ya Bapak Ibu ya Kenapa kok Facebook Ya Itu dia bisa dapetin Mark Zuckerberg ya Dia kok bisa dapatkan rezeki berlimpah Wajar Kenapa? Karena dia membahagiakan Satu miliar penggunanya Ya Walaupun dia tidak memuliakan Yang dia lakukan hanya membahagiakan Padahal rezeki itu pada kemuliaan Dan Kebahagiaan Orang lain Ya Kemudian Google Google juga membahagiakan orang lain Memberikan data Bill Gates Dia membahagiakan orang lain Dengan produk Microsoftnya Dan seterusnya Maka Wajar Mereka mendapatkan Rezeki-rezeki yang berlimpah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Udah Yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana Kita Membahagiakan orang lain Gitu Pertanyaan saya Berapa banyak orang yang Anda bahagiakan Berapa banyak orang yang Anda bahagiakan Ya Disitu letaknya rezeki Jelas Kalau seandainya kita bahagiakan orang Orang pasti akan ingat kita Ya Misalnya nih Bapak Ibu Ya kita punya produk Kita punya produk Datang ke orang lain Lalu kemudian Kita perkenalkan produk itu Tapi Ya Kitanya ini Hatinya kita Ingin mengambil uang orang itu Lalu kemudian Tak ada sedikitpun Perasaan bagi kita Untuk membahagiakan dia Kira-kira Kira-kira apa yang terjadi Dia gak mau beli Bapak Ibu Mungkin produknya luar biasa Mungkin produknya hebat Mungkin produknya solutif Tapi Yang nawarin itu loh Jutek banget Judes banget Kok saya merasa rendah Di depannya dia Enak aja gue keluarin duit Buat dia Begitu Bapak Ibu Maka Yang dibeli oleh orang Itu bukan produk Sekali lagi Yang dibeli oleh orang lain Bukan produk Tapi Orang Akan membeli sesuatu dari kita Ketika Anda Membahagiakan orang lain Ketika dia udah merasa bahagia Kok enak banget ya Saya kok Enak ya Ngeliat wajahnya dia Senyumnya dia Kok dia Tulus gitu ya Untuk memberikan kebahagiaan Buat saya Maka produk nomor dua Bapak Ibu Yang pertama Adalah Kebahagiaan dia Dan akhirnya yang terjadi Adalah Yang terjadi Adalah Ya Jangankan produknya Bapak Ibu Mungkin setelah itu Ditambah Mungkin Bapak Ibu pernah Ya Kalau yang laki-laki Ya kalau saya kena laki-laki Nyukur gitu ya Terus kemudian Kok rasanya enak banget Si tukang cukurnya ini Nyukur gitu ya Kayaknya saya kasih lebih tuh Ya Saya udah gak peduli lagi Dengan harganya Saya kasih lebih Mungkin Anda pernah naik taksi Terus kemudian ada taksi yang Supirnya sebaik Ramah gitu ya Terus kita tuh Rasanya bahagia Berada di Dalam mobilnya Maka yang terjadi adalah Lebihnya kita kasih Tapi saya pernah pengalaman Ketika saya naik taksi Terus kemudian supirnya Kok jutek banget gitu ya Kok kayaknya Aduh saya gak nyaman sekali Sampai akhirnya Maaf Pak Saya harus turun Gitu kan Saya harus turun sekarang Begitu ya Saking Saya gak nyamannya Berada di Mobilnya dia Karena pelayanan dia Yang kurang ramah Maka Bapak Ibu Fokus aja Ya Yang perlu Anda lakukan Rezeki Allah Dititip Di Kemuliaan Dan Kebahagiaan Orang lain Ya Saya sengaja Ya Urutkan kemuliaan ini Di depan Kenapa Karena Sebenarnya yang Yang paling penting itu adalah Kemuliaan orang Bukan kebahagiaan orang Tapi Kemuliaan itu Tidak bisa didapatkan Kalau orang lain Tidak bahagia Maka ya sudah Gitu ya Ini udah jadi kayak Apa ya Soulmate gitu ya Kebahagiaan dan kemuliaan Yang sayangnya Beberapa Di antara Para orang kaya Yang dilakukan Membahagiakan Tapi kurang Memuliakan Gitu ya Nah kalau ini Digabungkan Memuliakan Dan membahagiakan Orang Wih Masya Allah Bapak Ibu Rezeki Anda Akan mengalir Dengan deras Pada Anda Maka Ada loh Manusia Gitu ya Yang Menghancurkan Terumbu karangnya Bapak Ibu Ikan Menghancurkan Terumbu karangnya Orang yang Ikan yang tidak Cerdas Tapi ada Manusia Yang menghancurkan Kebahagiaan orang lain Itu Unik kan Ya Jadi ketika ditanya Eh rezeki kamu Dimana Gak tahu Tapi Orang lain Benci semua Mada dia Gitu ya Istrinya Dihancurkan Perasaannya Suaminya Gak dituruti Dan gak dihargai Orang tuanya Gitu kan Sampai Nyesal Melahirkan Dia Sampai bilang Aduh ya Allah Saya nyesal Sekali keluar air susu Buat anak saya Sekarang dia jadi Anak durhaka Hei Ayo Lihat Ya Bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan Customer Anda Bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan Orang lain Bagaimana mungkin Anda bisa bahagiakan Siapapun Di muka bumi ini Kalau Istri Anda Suami Anda Anak Anda Orang tua Anda Tidak bahagia Dengan kehadiran Anda Maka Yang perlu dilakukan Bukan cari rezeki Bapak Ibu Sekali lagi Ini Ilmu mati rezeki Bapak Ibu Tapi bukan Rezekinya Yang kita ambil Tapi Setelah dengarkan Materi ini Maka yang perlu Anda lakukan Adalah Anda Mengagendakan Orang-orang Yang ada di sekitar Anda Untuk Dibahagiakan Dan dimuliakan Bapak Ibu Dimuliakan Dan dibahagiakan Muliakan Muliakan orang tua kita Muliakan istri kita Muliakan suami kita Muliakan customer kita Muliakan siapapun Setiap orang yang lewat Di depan kita Wah kita muliakan Sampai begini Bapak Ibu Misalnya Anda jalan Kemudian Naik mobil Naik mobil Di sebelah Anda Ada Mohon maaf Mohon maaf Ada Bencong Ada G Ada Orang yang bermaksiat Terus kemudian Apa yang ada dalam pikiran Anda Yang ada dalam pikiran Sebagian diantara kita Ngomongnya gini Ih Bencong Ih Ngerahka Ih Jiji Bapak Ibu Sebenarnya Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Anda sedang menghancurkan Terumbu karang Anda Anda sedang menghancurkan Rezeki Anda Kok bisa Ya iya Ya Anda gak muliakan dia Loh bagaimana memuliakan Oh dia bencong Dia gay Bagaimana bisa dimuliakan Bapak Ibu Udah lah Gak mampir Gak negor Gak ngorder Gitu ya Gak Nyalamin Malah Nyumpahin di pikiran Neraka Jiji Dan seterusnya Gitu ya Maka yang harus dilakukan Gimana Ya kalau Seamanya Anda Gak datangi dia Doakan dia Gimana cara Mendoakannya Langsung naik Gitu ya Atau gak usah Pakai tangan Juga pakai pikiran Juga udah jadi doa Ya Allah Muliakan dia Ya Berikan jalan Taubat Buat dia Berikan rezeki Buat dia Sehingga dia Tidak Lagi melanjutkan Pekerjaannya Ya Allah Hanya itu yang bisa saya lakukan Tolong ya Allah Bantu dia Udah Selesai Anda aman Bapak Ibu Melihat bencong Di pinggir jalan Melihat gay Di pinggir jalan Anda selamat Pikiran Anda Selama ini Bapak Ibu Anda melihat orang Yang Anda gak suka Lalu kemudian Dalam pikiran Anda Anda menjudge Anda menghakimi Anda merusak Terumbu karang Anda Anda merusak Rezeki Anda Itu yang terjadi Ya Maka Bapak Ibu Kalau seandainya Anda Sekarang ini Serat rezekinya Anda sekarang Sedang berat Hutang gak lunas-lunas Amanah gak lunas-lunas Pik hutang kok gak dateng-dateng Begitu ya Yang perlu Anda Perhatikan adalah Bagaimana terumbu karang Anda Jangan-jangan Terumbu karang Anda Sudah hancur di bom Bapak Ibu Ya Siapa yang ngebom Anda sendiri Anda bom Anda bom Anda bom Itu terumbu karang Seperti Nelayan yang Mengebom Ya Mengebom Selautan Begitu ya Mentang-mentang Allah Ya Kasihin Hukum Bahwa ikan Yang bangkai Boleh Dimakan Halal Maka yang dilakukan adalah Dibom aja Supaya bangkainya yang kita tangkep Begitu ya Mentang-mentang Begitu Bapak Ibu Maka yang dilakukan adalah Menghancurkan Terumbu karang Bapak Ibu Maka yang terjadi adalah Kita manusia Sering menghancurkan Terumbu karang kita Ya Coba Perhatikan Perhatikan berapa banyak Terumbu karang Yang Anda Hancurkan Maka Bapak Ibu Kalau seandainya sekarang Ini rezeki Tidak ada Ya sudah Wajar Anda menghancurkan Terumbu karang Anda Gitu ya Ada orang Anda benci banget Gitu ya Misalnya Anda tahu nih Sebuah ilmu Sedikit Anda tahu Gitu kan Bahwa Oh ya ini Kalau pakai Hadis ini Gitu kan Oh Apa namanya Ini hadisnya Gak ada di nabi Itu Kemudian yang lainnya Dibilang Oh itu bid'ah Itu neraka Dan seterusnya Kemudian ada lagi yang Apa namanya Mengatakan bahwa Golongannya lebih baik Gitu kan Lalu kemudian mengatakan Ih dia itu Ya Apa Neraka Begitu ya Masya Allah Anda lagi ngebom itu Bapak Ibu Anda lagi ngebom Rezeki Anda itu Hancur 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 Anda masuk syurga Tapi Anda menghancurkan Terumbu karang Anda Gitu ya Anda menghancurkan Ya Dalam Al-Quran disebutkan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ya Ya Allazina Amanu La Yasher Qawmum Min Qawmin Asa Ayyakunu Khairan Minhum Wala Nisa Min Nisa In Asa Ayyakun Khairan Minhun Hai orang-orang yang beriman Janganlah seorang lelaki Itu menganggap dirinya Lebih baik Daripada orang lain Nah Lebih baik Daripada orang lain saja Menjudge orang lain saja Itu enggak boleh Bapak Ibu Apalagi menjudge Gitu ya Di dalam pikiran kita tuh Orang enggak bagus Bapak Ibu Ya Begitu juga wanita Wala Nisa Dan juga perempuan Gitu ya Nah Bapak Ibu Bagi perempuan-perempuan Yang suka gosip Sebenarnya yang suka gosip Bukan cuma perempuan ya Laki-laki gitu ya Laki-laki tuh Suka gosip juga Gosip politik Gosip ngomongin pemimpin Gosip ngomongin Apa namanya Hak bisnis Ya proyek Saling sikas-sikut Itu Gosipnya lelaki Gosipnya perempuan apa Gosipnya perempuan Ngomongin orang Ngomongin tetangga Di Apa namanya Di tukang sayur Dia ngomongin Ngomongin Apa Keburukannya orang lain Orang lain beli Beli kulkas dua pintu Diomongin Orang lain beli mobil Baru diomongin Gitu kan Orang lain pakai jilbab Miring diomongin Orang lain pakai Gendut Lalu kemudian Pakai baju Kayak lepet Diomongin Gitu ya Apa yang sedang Anda lakukan Yang sedang Anda lakukan Adalah Mengebom Rezeki Anda Hancur Rezeki Anda Di situ Jadi kalau seandainya Anda sekarang ini Berintrospeksi Ya Allah Kenapa ya Rezeki saya seret Ya Allah Kenapa ya Rezeki saya Kok segini-gini aja Hei Coba lihat Sudah berapa banyak Orang Yang Anda hancurkan Sudah berapa banyak Rezeki Yang Anda hancurkan Bagaimana mungkin Anda Berpikir seperti Mark Zuckerberg Yang berpikir Bagaimana orang lain Bisa bermanfaat Gitu Bagaimana Anda bisa berpikir Seperti Google Yang dia berpikir Apalagi ya Apalagi yang harus saya berikan Buat dunia Supaya mereka itu Bisa mendapatkan data Yang lebih baik Begitu Ya Bapak Ibu Contoh Anda melihat Koruptor Di televisi Nih Coba Anda Anda melihat koruptor Di televisi ya Pas ada koruptor Ditangkep Di televisi Terus kemudian Anda Katakan begini Ih Mampus Ih Mati aja Biar dicincang-cincang Uh Dasar Ya Perasain lo Dan seterusnya Bapak Ibu Ya Dasyat itu Bapak Ibu Apa yang sedang Anda lakukan Yang sedang Anda lakukan Adalah Menghancurkan Terumbu karang Anda Menghancurkan Rezeki Anda sendiri Yang Anda lakukan itu Adalah menjudge Orang yang ada di Apa Di televisi Koruptor yang ada di televisi Nah kan tapi itu kan koruptor Pak Nas Itu kan dia berbuat jahat Eh Mau dia berbuat jahat Kayak apapun Coba Muliakan dia Muliakan Bahagiakan dia Gimana caranya Muliakan dan bahagiakan koruptor Gitu ya Eh koruptor Harusnya dihancurkan Bukan dimuliakan Enggak Bapak Ibu Koruptor juga harus dimuliakan Gimana dimuliakannya Gini Bapak Ibu Coba Anda ngomongnya gini Wow Keren Kok keren Pak Nas Ya iyalah keren Ngomongnya gini Subhanallah ya Dia dikasih Kesempatan Taubat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia ditangkep oleh polisi Tentunya atas izin Allah juga Dan mudah-mudahan Dia Bisa Memanfaatkan Kesempatan Ditangkapnya ini Oleh polisi Untuk menjadi jalan Taubat Untuk dia Karena kalau orang Sudah bertobat Rezekinya akan Diberikan Ya Allah Mudah-mudahan Dia Bisa Mendapatkan rezeki Berlimpah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wih Dahsyat Bapak Ibu Kalau seandainya Anda Mampu melakukan itu Terhadap koruptor aja Anda muliakan dan bahagiakan Bapak Ibu Contoh misalnya Ibu-ibu lagi ngomongin Orang di pasar Atau di tukang sayur Kemudian Ketika ada yang ngomong Oh si Atu begini-begini Oh iya Mudah-mudahan Dia dimuliakan Dan dibahagiakan Allah Gitu Bapak Ibu Terus kemudian Eh Loh Sok suci Gitu Enggak Saya mah gak sok suci Saya mah mau merawat Rezeki saya Rezeki saya Supaya Barokah Rezeki saya Supaya berlimpah Saya selama ini sadar Rezeki saya Enggak Enggak banyak Maka mungkin Karena saya sering gosipin orang Gitu Bapak Ibu Ya Sehingga akhirnya Si Ibu itu ngomong Oh iya gitu ya Iya Ikut deh telegramnya Pak Nas Gitu Bapak Ibu Ya Sehingga akhirnya Yang Anda lakukan adalah Orang yang gosip sekalipun Anda gak judge Bapak Ibu Kamu kok seneng gosip Enggak tau neraka Enggak tau ayatnya Tuh dalil Dalil tuh Makan dalilnya Itu yang kita bilang Kamu apa kamu gak suka Ya Memakan daging bangkai saudara sendiri Itu dalil Itu Al-Quran Masa kamu gak percaya mahal Al-Quran Masa kamu melawan Al-Quran Neraka kamu Aduh Bukan begitu Bapak Ibu Bukan Sama sekali Tapi ajak Ajak saudara-saudara kita Untuk mulia dan bahagia Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Ya Kalau seandainya Seluruh Indonesia Saling memuliakan Dan membahagiakan Saudaranya Satu sama lain Aduh Udah deh Gak usah ngomongin Indonesia dulu deh Ngomongin kita aja dulu deh Anda mau rezeki berlimpah Anda mau rezeki yang Banyak Iya Yuk sama-sama Kita muliakan dan bahagiakan orang lain Kita rawat Terumbu karang kita Jadilah ikan yang cerdas Bapak Ibu Ikan yang cerdas Yang Merawat termukaran Jangan jadi seperti Nelayan Yang tidak cerdas Yang udah tahu Rezekinya Di laut Malah dihancurkan Ini udah Masya Allah gitu ya Jadi Bapak Ibu Dimana Allah titip rezeki Dimana Allah titipkan rezeki Untuk manusia Di Kemuliaan Dan Kebahagiaan Orang lain Mulai dari sekarang Lihat orang sekitar Anda Lihat orang-orang di sekitar Anda Mungkin sekarang ini Anda sedang mendengarkan dengan suami Anda Tatap matanya Tatap wajahnya Katakan Aku mencintaimu Karena Allah Mungkin Anda di sekitar Anda Ada suami Anda Anda Pecapkan Mungkin di sekitar Anda sekarang Ada anak Anda Ada anak-anak Anda Langsung datangi mereka Ya Allah Nah Ya mudah-mudahan engkau mulia dan bahagia Peluk dia Sayangi dia Apapun kesalahannya Mungkin Anda lupa Ya Baru aja lebaran Begitu ya Baru maaf-maafan Tau-tau Tiba-tiba Sudah memberikan kesakitan Buat Ibu Anda Coba datangi Ibu Anda Karena disitu adalah Terumbu karang yang paling besar Bapak Ibu Terumbu karang yang paling mulia Terumbu karang rezeki Yang paling-paling dasar Itu ada di Ibu dan Ayah Anda Begitu Bapak Ibu Lalu setelah itu Anda terbiasa Melihat orang Anda muliakan Melihat orang Anda muliakan Dengar testimoni yang ada di Telegram ini Anda Bacakan Anda muliakan Bahagia Bukan begini Ya Panas Kok itu yang Testimoni-testimoni Kok lebay-lebay banget Gitu ya Kok isinya ini cuma Testimoni-testimoni aja Eh jangan Doakan Doakan ya Allah Ya Muliakan dan bahagiakan Semua orang-orang yang ada di channel Telegram ini Gitu Bapak Ibu Nah kalau udah itu yang terjadi Bapak Ibu Bapak Ibu akhirnya Wajahnya juga Jadi jauh lebih mudah tersenyum Gitu Jadi jauh lebih mudah tersenyum Ada aura Energi yang keluar dari diri Anda Sehingga akhirnya ketika Anda jalan Ke toko Anda Buka toko Anda dengan senyum Ada Konsumen datang Lalu kemudian Ya Allah Bagaimana saya memuliakan dan bahagiakan dia Begitu Bapak Ibu Udahlah Gak usah Rezeki maha itu nomor dua Muliakan dan bahagiakan Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu Dia tuh akan bilang Setelah pulang gitu ya Ya Allah Itu toko enak banget Yang gak tau ya Ada aura apa ya Kok saya pengen banget gitu ya Seandainya ada yang tawarin Yang jauh lebih murah Saya gak mau Saya maunya beli di dia aja Karena Ya Di tempatnya itu Barangnya jauh lebih berkualitas Dan saya dapat senyuman lagi Begitu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Ya Muliakan semua orang Semua orang Semua orang Gitu ya Semua orang Agendakan Sehari ini Ketika mulai Pagi hari Maka Agenda Anda bukan untuk Mencari rezeki Bapak Ibu Untuk cari uang Untuk bekerja Bukan Tapi agenda Anda Pergi dari rumah Anda Yang Anda lakukan adalah Bagaimana Saya memuliakan Dan membahagiakan Orang lain Dari situ Baru Rezeki Anda Akan mengalir pada diri Anda Mungkin ada yang bilang begini Ya Allah Pak Nas Saya baru dapet Materi ini Saya sadar Perumbu karang saya ini Udah hancur Gitu ya Saya selama ini Menzolimi Merusak hubungan saya Dengan orang lain Gak apa-apa Bapak Ibu Tenang aja Santai kok Santai Anda kan baru tahu Mungkin ya Ilmu ini Ya Apa yang perlu dilakukan Yang perlu dilakukan Adalah Tenang aja Perumbu karang masih banyak Perumbu karang masih banyak Muliakan orang yang bisa Anda muliakan Bahagiakan orang yang bisa Anda bahagiakan Di sekitar Anda Di sekitar Anda Mulailah sekarang Mulai pelan-pelan Merawat terumbu karang Anda Ya silahkan Gitu ya Rawatlah terumbu-terumbu karang Anda Gitu kan Sampai akhirnya Menjadi terumbu karang yang indah Maka rezeki akan datang berlimpah kepada Anda Jadi Ya Kalau ada yang bertanya Pak Nas Saya ini orangnya banyak dosa Apakah rezeki saya pantas dapetin rezeki Allah Pantas kok Pantas kok Ya Asalkan Anda mau mengamalkan ilmu ini Muliakan Dan bahagiakan orang lain Dari mana memulainya Mulai dari orang tua Anda Itu Mulai dari orang tua Anda Kalau Anda mampu melakukan itu Maka Masya Allah Rezeki Anda akan datang Dengan berlimpah ruah Semoga Saya doakan Anda semua Mendapatkan keberkahan Kemuliaan Kejayaan Kebahagiaan Keharmonisan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton